Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas feng bis yang kulitnya sangat hangat Dan lapisan lemak yang tebal membantunya untuk bertahan hidup di iklim dingin Dia juga memiliki pendengaran yang sangat luar biasa Dimana dia dapat meluncur dengan cepat di atas es untuk menyelinap ke langsanya Lagombi Lagombi Nama Jepangnya adalah Urukususe Lagombi memiliki judulkan sebagai Hakutoju Yang berarti White Rabbit Beast Atau Kelinci Putih Yang Buas Julukan lainnya adalah Hakugin no Kasyosha Yang berarti Silver Slider Atau Peselancar Perak Lagombi Menyerupai perpaduan antara Wombat Beruang Dan Kelinci Telinganya yang panjang dan sangat sensitif Dan wajahnya memiliki mulut seperti paruh Serta mata yang berwarna merah kecil Perut Lagombi terbuat dari bahan-bahan dengan gesekan yang rendah Dan dibentuk sedemikian rupa Sehingga dapat meluncur di atas es seperti sebuah kereta luncur Tubuhnya ditutupi oleh mantel bulu yang tebal Agar tetap hangat di tempat tinggalnya Dimana suhunya selalu di bawah 0 derajat Lagombi termasuk dalam order Pelagusia Suborder Hard Claw Infraorder Rabbit Beast Super Family Unknown Dari Family Gombi Sampai saat inilah Gombi tercatat hidup di beberapa habitat yang dingin Seperti Arctic Ridge Tundra Frozen Seaway Frost Island Citadel Dark Snowfield Wintertide Tunnel Dan Loloska Monster yang terlihat seperti Kelinci ini memiliki tubuh dengan bentuk besar Namun tidak terlalu tinggi Yaitu panjang tubuhnya mencapai 535 cm Dengan tinggi tubuh mencapai 280 cm Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 72 cm Lagombi adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter Portable 3 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter 4 Dan 4 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Gen Ultimate Monster Hunter Rise Dan Sunbreak Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Riders Monster Hunter Spirits Dan Monster Hunter Explore Dikenal sebagai kelinci putih buas Karena penampilannya Lagombi adalah jenis fengbis berwatak lembut yang dapat ditemukan hidup di area tundra Lagombi memiliki bulu putih menghiasi tubuhnya Yang dapat membuatnya tetap hangat di lingkungannya Lalu juga cadangan lemak internal semakin melindunginya dari hawa dingin Bulu ini menutupi sebagian besar tubuhnya Namun wajah dan perutnya tidak memiliki bulu Seperti kelinci pada umumnya Lagombi memiliki telinga raksasa dengan kemampuan pendengaran menakjubkan Yang memungkinkannya untuk mendengar suara terkecil di area bersalju Sehingga ini dapat membantunya untuk menemukan lokasi predator dan mangsanya Lalu efek alami dari kebiasanya yang tinggal di area tundra Telinganya kini menjadi keras sekeras cangkang Karena telinganya yang sudah sangat berkembang dengan sensitif Lagombi kini sangat rentan terkejut oleh jenis suara yang keras Meskipun Lagombi adalah monster yang berat dan lambat Dia dapat bergerak cukup cepat karena adaptasi unik yang terdapat pada bagian perutnya Di bagian perut Lagombi Terdapat punggung plastron yang digunakannya untuk meluncur melintasi salju dan es di lingkungannya Sehingga ini akan memberikan kecepatan yang luar biasa selama dia meluncur Lagombi mengembangkan adaptasi unik ini untuk melarikan diri dari predator dengan sangat cepat Dan melakukan perjalanan jarak jauh tanpa membuang banyak energi Adaptasi ini juga membantunya menyerang dan mengungguli pesaing serta menarik lawan jenis Dimana seekor Lagombi peluncur salju terbaik adalah jenis yang paling menarik diantara yang lainnya Lagombi akan menggunakan cakarnya untuk menyerang musuh Dimana cakarnya terasa sangat dingin saat disentuh karena dikelilingi oleh udara dingin dan es dari lingkungannya Sehingga ini dapat menimbulkan luka yang akan mulai memeku dalam sekejap Lagombi juga mampu mengambil dan melemparkan bola salju ke arah musuh Ini memungkinkan monster tersebut untuk menyerang dari jarak yang aman sebelum dapat melarikan diri dengan cepat Selain menggunakan cakar dan bola saljunya untuk menyerang Lagombi juga bahkan akan menggunakan seluruh tubuhnya untuk menyerang ancaman Meski berukuran tubuh cukup besar Lagombi mampu melompat dengan sangat tinggi Lagombi adalah jenis omnivora yang memakan tumbuhan dan jamur di lingkungannya Lagombi juga tidak terlalu sering berburu mangsah Dan biasanya ditemukan mencari makanan secara tersembunyi di bawah salju Dia bahkan diketahui menyembunyikan makanannya di bagian tertentu di wilayahnya Untuk dapat dikonsumsi pada waktu nanti Varian dan Subspecies Snowbaron Lagombi Nama Jepangnya adalah Ooyukinushi Urukususe Snowbaron Lagombi dijuluki sebagai Ooyukinushi Yang berarti Heavy Snow Lord Atau Tuan Salju Yang Berat Snowbaron Lagombi adalah jenis devian dari Lagombi Yang sering sekali dianggap sebagai penjahat di gurun yang beku Seperti Red Helm Arzuros Snowbaron Lagombi tidak boleh dianggap remeh oleh para hunter Berbeda dengan jenis saudaranya yang pada umumnya Snowbaron Lagombi ditutupi oleh bulu yang lebih gelap Dan jenis yang halus untuk menandakan kekuatannya jika dibandingkan dengan jenis lainnya Meski terlihat lucu seperti Lagombi pada umumnya Kejenakaannya yang lucu ini bisa berarti satu desa lagi dapat terkubur di bawah longsoran salju akibat perbuatannya Berbentuk lebih besar dan lebih kuat dari Lagombi pada umumnya Snowbaron Lagombi Mampu melemparkan berbagai macam bola salju ke arah musuh Sementara Lagombi normal biasanya melemparkan satu bola salju pada satu waktu Snowbaron Lagombi terlihat mampu melemparkan dua atau tiga bola salju sekaligus dalam pertempuran Snowbaron Lagombi juga bahkan terlihat mengangkat bola salju yang sangat besar dari bawah tanah Sebelum mengelindingkannya ke arah musuh di depannya Atau mungkin juga melemparkannya dengan kekuatan yang besar untuk membukus musuh di dalam salju Tidak hanya lebih ahli dalam menggunakan bola salju Monster ini juga lebih ahli dalam meluncur di atas salju dan es di lingkungannya Dengan bantuan lekukan tubuh di perutnya Witch Lagombi Nama Jepangnya adalah Urukususe Majoshu Witch Lagombi adalah varian Lagombi yang diperkenalkan di Monster Hunter Explore Selain Snowbaron Lagombi dan Witch Lagombi Jenis Lagombi juga masih termasuk dalam satu garis keturunan yang sama dengan Arzuros Volvidon Ghost Harap Canine Dan Bombadji Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Lagombi Dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta unik Nama Lagombi berasal dari kata Yunani yaitu Lagos Yang berarti kelinci Sedangkan bagian Mbi Ditambahkan secara sengaja oleh tim lokalisasi sebagai cara agar nama tersebut terdengar lebih manis Kemudian Tema musik pertempuran untuk Bear Trio Telah dihilangkan dan oleh karena itu Lagombi hari ini memiliki tema musik berjudul Drop Terakhir Lagombi terpilih sebagai tempat ke-155 dalam Hunter Choice untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih udah nonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton